Gas, sedikit Coba mundur Halo Sobat Tobi, balik lagi bersama gue Alex Channel Garasi Omdik Official Oke jadi di hari ini Di belakang gue ini udah ada truk besar Dan kita kedatangan unit terbaru dari UTV 200cc tipe 2022 Dan gue pun gak tau ya Karena gue juga pun baru jadi gak tau tipe UTV itu seperti apa Nanti kita sama-sama untuk unboxing dan review sama-sama Tapi sebelum itu kita tumuturin dulu nih unit-unit ini Dan pastinya nanti gue akan kasih tau harganya di akhir video Oke see you, pantengin terus Ikutin gue terbaru Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke sobat hobi dah sekarang utv nya udah diturunin nih jadi tadi kita kedatangan 5 unit utv terbaru dan disini gua pilih warna hijau dan yang akan kita unboxing sama-sama dan disini pun gua nggak tahu nih unit utv itu seperti apa bentuknya karena gua baru pertama kali ini unboxing unit utv tapi nanti sama rakan-rakan dari garasi omdik bakal unboxing sama-sama dan ngerakit kalau sempet sih kita akan test drive ya sobat hobi cuman karena cuacanya udah gelap mungkin kita akan test drive nya besok tapi hari ini kita bakal unboxing dan ngerakit dan kita akan lihat sama-sama bentuk utv karena gua juga enggak tahu kayaknya seru banget nih yudhe yuk batangin terus kita di channel garasi omdik official oke sobat hobi kita lagi sedang tahap perakitan utv 200 cc model oke sobat hobi kita lagi sedang tahap perakitan utv 200 cc model terbaru di tahun 2022 tahun 2022 oke sobat hobi kita bisa lihat langsung aja kita review di bagian depan dari utv terbaru ini dia sudah menggunakan double shock ya sobat hobi dan makan double shock dan sudah udah ada stabilizer di stang ini lebih ringan dari pendahulunya ya mungkin itu kemungkinan keunggulan yang terbaru ini dia stangnya lebih ringan karena sudah memakai stabilizernya nih sobat hobi dan sudah ada double disk cakramnya udah ada pakai dua dan kita langsung aja ke kabinnya kabin misi bang oke kabin karena ini metik sobat hobi jadi dia sudah ada di bawahnya nih tuas netral maju dan mundur dan speedometernya juga udah model terbaru udah wah juga dan pedal remnya ada di bawah keunggulan yang terbaru dari utv 200 cc ini yang di tahun 2022 dia tuh atapnya sudah pakai plat karena ada yang dulu utv nya atau yang keluaran terlama dia masih pakai kain tapi yang udah terbaru ini dia udah pakai besi plat untuk atapnya atapnya dan kacanya juga udah pakai fiber jadi bisa lebih adem lebih adem dan lebih nyaman sih karena kita baru selesai perakitan tahapnya baru setengahnya ya mungkin kalau kesempat kita akan rapiin semuanya tapi kalau kita akan rapiin semuanya kita akan rapiin semuanya kita akan rapiin semuanya kita akan rapiin semuanya oke mungkin kayak gitu aja sobat hobi pantengin terus channel omdik garasi omdik official jangan lupa di share like comment dan subscribe dan pasti tunggu jangan lupa juga loncengnya dibunyiin supaya dapet info terbaru dan terupdate untuk promo dan barang-barang yang terupdate dari kita see you enjoy selamat menikmati oke sobat hobi kemarin gue di janji sama lu nih untuk review dan unboxing unit utv dari 200cc ini matic bang ya matic matic jadi transmisinya matic nih sobat hobi karena gue disini orang yang pertama kali ya kan ngeliat ini jadi gue gak ngerti makanya gue minta temenin dari bang gemoy ya bang karena kan yang setau gue setir mobil ini di kanan kalau ini di kiri ini di sini ada setir beginian doang gak tahu nih buat apa nih jadi sobat hobi kemarin ini baru datang ya kemarin ini baru datang sebenarnya kemarin kita mau review kemarin bang ya karena udah kemaleman taunya ini unit baru nih dan kita masih ngerabak ngerakitnya kayak gimana belum pernah ngerakit dan ini pun sebetulnya belum unfinished ada beberapa detailing yang belum terpasang tapi gapapalah biar kasih tau sobat hobi semua biar kalian nyahok biar gue janji gue impas lah bang kemarin gue di janji nih buat review untuk sekalian test drive ini namanya apa? utv utv singkatannya apa tau? gak tahu gue utv apa ini utv apa? menurut lu apa? menurut gua utv unit apaan ya bang? gak tahu bang antuliti tice vehicle anjay jadi lidah lu bisa inggris bang? bisa bang semenjak bergabung di relasi omnik gua dipaksa untuk bisa bahasa inggris hahaha berarti kalo ada yang nanya utv itu apa bang? berarti jawabannya antuliti tice vehicle tice tice vehicle oke artinya kendaraan segala medan oh anjay berarti kendaraan ini hanya untuk di medan hanya untuk? kota medan kota medan hahaha di luar medan gak boleh masuk? gak boleh boleh lah bukan gitu sobat tobi intinya kendaraan segala medan itu dia bisa melewati beberapa trek mau off road mau x-trip mau lumpur-lumpur dia oke bisa melabas pokoknya kalo apa sobat tobi yang doyan kayak ngetrip ini lumpur-lumpur atau adventuran adventuran cocok banget nih bang? yoi coba kita lihat dari depan nih gua juga penasaran nih kita lihat dari kaki-kakinya dulu kayaknya beda nih sama yang kemarin nih lihat kaki-kaki depan nih ini dia menggunakan ringnya 10 yang belakang berapa tuh? ini racing nih kenapa nih belakangnya ring ini ring 10 juga 10 cuman ini lebarnya beda nih ini 22 10 per 10 ini 21 7 per 10 jadi lumayan beda ukurannya besaran yang belakang cuma ringnya sama ring 10 nah kemarin kan bang gua ngeliat nih yang model lama dia tuh ada sennya ya yang ini kayaknya gak ada sennya tapi ini gak ada ya? ini kelebihannya kalo yang tipe lama gak ada sennya yang ini ada lampu tembaknya coy nih ini biasanya buat para pemburu nih buat malam-malam nih berguna banget nih lihat buruannya tapi model lama gak ada yang seperti ini bang? yang model lama gak ada ini upgrade-nya nih terus yang kedua upgrade-nya ada pintunya dia pintu gak ada pintu oke kita lihat depannya dia masih double wishbone ya dia masih pake shock 2 double wishbone standar dari ATV dan UTV drone dia juga pake itu bumper bumper depan yang dulu gak ada bumper depannya bang? dulu dia menyatu bentornya dengan bodi sekarang agak terpisah ini kemarin gue liat ini ke knockdown ya ini bisa dicopot nih terpisah dari bodinya gitu apalagi yang mau lo tanyain yang lo belum tau nah cuma katanya tuh yang model lama stangnya agak keras bang iya ya ini tadi lo udah cobain dulu udah sih coba lo cobain nih lewat sana lewat sana lewat sana dari sini gak bisa ini kan sebetulnya UTV itu digunain buat orang-orang yang sudah paham mengendarai mobil lo bisa udah bisa nyetir belum? belum bisa bang tapi coba ya nih kita coba nih yang belum bisa nyetir apakah bisa mengendarai UTV oke oh iya enteng ya? enteng bang coba nyalain dia nyalainnya dia harus rem ini dulu rem kaki rem kaki ini? iya yang merah nah ini ada rem tangan nih sobat obi disini rem tangannya harus diturunin dulu turunin? iya caranya kayak rem tangan mobil pada umumnya iya oke udah di rem di stater staternya kayak stater mobil ini udah staternya kayak stater mobil sampe eduk nih oh coba rem tuh oh iya gasnya di kanan ini giginya maju apa mundur nih? nah ini tradisi nya Matic dia maju netral sama mundur doang coba lo majuin gue majuin ya? ya di rem dulu oke remnya pakai kaki kiri dong oh iya jadi aku bingung apa 코로나 caranya baru pecinta masukin gigi maju nah ini maju nih gas sedikit Coba mundur Nah, memang Sobat Tobi Torsi untuk mundurnya dia lebih Besar daripada torsi maju Jadi harus hati-hati nih, yang belum terbiasa Menggunakan adik Iya, karena emang dia Dibuat Untuk medan-medan yang ekstrim Mundurnya dia harus powerful Biar kalau selip-selip Itu bisa lepas dari Lumpur-lumpur yang mengikat roda Kepannya Tapi ini dia masih 2x2 ya 4x4 Gimana perasaan lu? Coba ingin UTV Enak sih dong Stirnya dia lebih enteng ya Stirnya lebih enteng Dan stirnya enteng banget Stirnya juga enteng juga ya Nih kita udah Mau nyobain test drive Nih unit UTV-nya Nih gua sama Alec Alec berat badan lu berapa, Alec? Berat badan gua berapa bang? 60-an Iya Gua beratnya 90-an Jadi total kita 150 Nih ini Nah ini UTV ini Bisa menarik beban Dia sampai 300-500 kilo Soalnya kan biasanya kan Di belakang juga ada barang-barang Bawa-bawa hasil buruan Jadi oke Kita belok ke kiri Ya Bantowi Gimana rasanya loh? Rasanya enak Coba punya bang di rumah satu aja Iya Ini sebetulnya buat Muter-muter komplek juga enak Enak sih Gak cuman Edan-edan Buat di komplek Muter-muter kampung Enak juga dia Ini ada pegangannya juga nih Iya ada pegangannya juga Jadi kalau misalnya ada guncangan Lu bisa pegangin Agak pancer juga Cocok Tapi memang dia speednya Gak bisa kenceng-kenceng nih Karena kan ini basicnya adalah UTV untuk torsi ya Untuk tenaga Makanya tadi pas lo coba mundur kan Dia langsung Nah itu dia untuk Menghindari lobang-lobang Kalau dia terjerebak di Kubangan-kubangan lumpur Ini kita puter balik lagi aja ya Kita puter balik lagi guys Ini kita cobanya tipis-tipis aja Nah terlalu jauh nih Sekarang kita muter balik Nah ini di Di speedometernya juga ada Keterangan Ini ya nih speednya nih Ini dia ada yang manual Di parkour speednya nih manual Di bawahnya juga ada Keterangan Bensin ya Bensin sama kilometernya ini digital Ini ada panel lampu Dekat jauh Kita coba kelaksonnya nih Anjay Asik juga ya Ini sobat toko ini Kalau yang mau beli ini Langsung aja bisa di Tokopedia kita Garasi Omnik Oficial Dan sopinya juga Garasi Omnik Oficial Kalau mau ke toko dimana Alek Kalau mau ke toko Kita bisa langsung Gantt jelajuk tanggerang Di sobat toko ini Kalian gak perlu input Langsung aja Saya tim up Garasi Omnik Langsung itu Tunggu kita ya Pak Sampai Oke tempat tujuan Sekarang udah mulai-mulai gerimis Kita sudahi aja Blog episode Test, rate, dan review UTP ini Terima kasih sobat tobi Yang sudah menyaksikan Terima kasih Tapi banyak kesiapan Ada yang nanya nih Bang Harga ini berapa nih Bang Harganya Sekarang masih rahasia Jangan aja di Tokopedia Kita ada di sana harganya Oke terima kasih Sobat tobi Kita ke sana Terima kasih Terima kasih.